Intro Kebahagiaan yang ditandai dengan wajah berseri-seri membuat Vivian sudah melupakan luka hati akibat perceraiannya dengan Okan Cornelius. Ia memang tak ingin terlalu larut dalam kesedihan-kesedihan. Sebaliknya, hidup dinikmati dengan santai sambil menjalani hari-hari tanpa beban. Sekarang perasaannya dibikin enjoy aja sih. Kalo aku tuh dari dulu ga mau bikin ribetnya, jadi aku bikin enjoy aja, aku nikmatin aja. Apa yang ada ya udah aku jalanin aja sih, lebih kayak gitu aja. Orang-orang terdekat kita pun semua tau cerita sebenernya gitu kan, apa yang terjadi gitu. Jadi kita nyantai aja lah biarin aja orang ngomongin ya, terserah kita juga ga bisa ngelarang kan. Orang mau ngomong kayak gimana dan mungkin kadang-kadang juga sempet sedih sih gitu, sempet sedih. Kayak ada yang bilang katanya aku ga pernah ngurusin di Eden apa segala macem. Karena cuman buat aku itu gini loh, kayak lucu sih gitu, aku tuh bukan tipe orang yang tergila-gila sama yang namanya media sosial. Jadi kalo aku jarang ngepost kebersamaan aku sama anak aku, bukan berarti aku ga ada yang kebersamaan sama anak aku. Karena buat aku tuh pendapat orang ga penting juga untuk kedekatan aku, cukup aku sama dia yang merasakan kedekatan kita gitu loh. Jadi ya aku nyusin 2 tahun full mbak semuanya sendiri, dari aku hamil aku ngurusin dia sendiri, nyetir kemana-mana sendiri. Jadi kalo tiba-tiba ada yang bilang ga pernah ngurusin anaknya, sedih sih gitu. Cuman kayak yaudahlah ya buat aku juga ga penting untuk menunjukkan, masa tiap kali aku pergi harus aku post di mesos. Kebahagiaan Vivian memang seolah mewancar, sebab ia baru pulang liburan ke Pulau Dewata Bali. Tidak sendirian tentu saja, melainkan bersama Semisimo Rangkir, yang disebut-sebut sebagai teman dekatnya. Habis pulang liburan, kemarin karena kebetulan emang kayaknya aku lagi, ya kemarin sempat pergi ke Bali terakhir gitu. Karena kebetulan emang aku lagi, kemarin lagi padat banget terus jenuh juga kan. Jadi kayaknya yaudahlah lagi pengen liburan, kebetulan rame-rame juga ada teman-teman aku juga. Karena kan emang aku dulu tinggal di Bali kan, jadi Bali tuh udah kayak second home aku sih sebenernya gitu. Jadi emang banyak teman-teman disitu, jadi kemarin kita ke Bali gitu, rame-rame. Ya ke Bali sama dia juga, kebetulan dia ada kerjaan juga kan, dia ada kerjaan. Terus yaudah, bali bareng. Jadi kalau aku lagi pas bisa aja, kalau aku lagi gak ada kerjaan, akunya lagi gak sama Jaden, ya aku ikut dia. Hubungan kasih antara Vivian dan Semisimo pada akhirnya semakin jelas setelah beredar foto-foto kemesraan mereka di media sosial. Dan Vivian tak ingin menepisnya. Toh ia memang memiliki jalinan hati dengan Semisimo yang sudah lama ia kenal. Kenalnya udah lama sebenernya, kenalnya udah lama banget, udah lama banget. Cuman kenalnya juga yang kayak teman biasa aja gitu, teman biasa yang gak pernah ngobrol intens pun gak pernah sebenernya. Sebenernya dari dulu, kita karena dulu tuh kenalnya karena ada kerjaan kan, karena ada kerjaan. Yaudah cuman sekedar kenal, ngobrol, udah. Yaudah terus lama-lama-lama-lama ketemu lagi gitu, ngobrol lagi, ngilang lagi. Cuman kayak gitu-gitu doang sih, emang berawal dari teman, emang teman orangnya sih nyantai. Sebenernya orangnya apa adanya sih, gak yang romantis-romantis, yang kayak lagu-lagunya juga enggak gitu kan. Cuman ya emang nyambung aja ngobrolnya, nyaman aja gitu. Feby Rastanti ditinggal Derdy Romero. Have aan. Terima kasih telah menonton!